Halo teman kajili-jili Beginilah suasana dari lokasi yang telah ditinggalkan oleh pasukan Rusia ketika angkatan bersenjata Ukraina melakukan penyerbuan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang diduduki oleh pasukan Rusia beserta sekutunya tampak sangat kacau dengan bangunan-bangunan yang hampir tidak berbentuk serta kendaraan-kendaraan yang hangus terbakar tampak pula beberapa tubuh tentara yang tergeletak tak bernyawa akibat pertempuran bahkan ditemukan pula sebuah buku pademan tempur angkatan darat yang berasal dari tahun 1963 yang kemungkinan besar dijadikan rujukan oleh tentara Rusia Sebelumnya pasukan Ukraina dari Brigade Mekanik ke-30 menghancurkan gudang amunisi Rusia dan Hauser D-30 di dekat Mahmud dalam beberapa serangan yang mereka lakukan pertempuran masih berlangsung di beberapa wilayah Ukraina perebutan kembali Liman merupakan kesuksesan besar bagi Ukraina kata Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht dalam sebuah wawancaranya dengan ARD dia mengatakan itulah mengapa pentingnya untuk melatih tentara Ukraina terutama untuk masa depan dan asik ya pembebasan kota Liman oleh Ukraina adalah peristiwa penting dan Amerika Serikat sangat terinspirasi oleh apa yang dilakukan angkatan bersenjata Ukraina saat ini kata Menteri Pertahanan Amerika Liot Austin sekian informasinya silakan salto-salto di kolom komentar dekat warung bakmar cabang israel sayon arabe liba see you next time bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!